Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam Bagi semua sobat Pak Syaf yang menonton video ini Nah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap Semangat ya Baiklah, kali ini Pak Syaf akan Mereview beberapa kesalahan yang dilakukan dosen Ketika mengajukan jabatan akademik ya Yang membuat pengajuannya tidak berhasil mulus ya Oke, jangan lupa sebelum nonton ini Like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf, jangan lupa banyak-banyaknya Oke, sobat semuanya Biasanya, terutama untuk pengajuan pertama ya Nah, setan ahli itu kan masih dosen-dosen yang baru ya Jadi, ada beberapa aspek yang biasanya tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan oleh dosen yang bersangkutan Oke, yang pertama biasanya kesalahan-kesalahannya adalah Lebih kepada teknis ya, misalnya surat pengantarnya atau kelengkapan-kelengkapan administrasi yang kurang lengkap Dan juga yang paling sering saya temui sebagai Apa namanya Perbagian yang mengurusi SDM adalah Nilai kepenelitian yang kurang ya Kalau biasanya di Yarsen Angen itu butuh 5 ya, kalau tidak salah ya Itu biasanya hanya menyantungkan satu publikasi yang Setelah di-review, double reviewer itu nilainya dirasa cukup Tapi ketika Diajukan ternyata dinilai oleh reviewer LDP setempat itu masih dianggap kurang ya Nah, biasanya penyebabnya adalah Kualitas artikel atau kualitas jurnal sebagai tempat publikasi yang Dianggap belum memenuhi persyaratan Nah, kali ini saya sudah mereview atau masuk ke dalam Sistem yang digunakan oleh LDP 7 ya terutama ya Sobat semuanya Mungkin bagi sobat yang berada di LDP yang lain Agak berbeda sistemnya Namun saya akan mereview beberapa Ajuan dari dosen-dosen kami yang ditolak Atau saya akan review semuanya terkait dengan Pengajuan jabatan akademik ya Oke, yang pertama ini adalah Dosen X yang akan mengajukan Lektor 200 dari asisten ahli 150 Ini ada catatannya adalah Nah, peer review harap dilengkapi dengan catatan kualitatif Nah, biasanya peer reviewer itu tidak dilengkapi dengan catatan kualitatif Atau catatan yang ditulis tangan oleh reviewer itu Dan biasanya dilakukan juga Faktanya cukup menarik Ketika reviewer itu Dalam catatan kualitatif tidak mau mengecek ya Sudahlah, pokoknya saya ternyata-ternyata ini Silahkan nanti nilainya diisi sendiri itu Menjadi bemerang ketika Diperiksa oleh tim Apa namanya, jabatan akademik LDP ya Karena ternyata peer reviewer itu harus Benar-benar dinilai Atau publikasi itu harus benar-benar dinilai Jadi ketika sobat akan mengajukan jabatan akademik Mohon diingatkan reviewernya untuk mengisi catatan kualitatif Di bagian yang bawah nilai ya Oke, kemudian Nah, ini juga yang paling seringkali ditemui adalah Cek plagiarisme Atau similarity check yang menggunakan Software gratisan itu juga tidak ditolerir oleh tim penilai Di L7 itu Saya kira juga hal ini akan sama dengan L7 yang lainnya ya Jadi, cek similarity-nya harus menggunakan Checker yang direkomendasikan oleh Dikti ya, tidak hanya L7 Yaitu turn it in, authenticate ya Atau authenticate itu yang disarankan ya Oke, itu yang pertama ya Jadi, reviewer harus melengkapi catatan kualitatif Di lomba review Kemudian juga cek plagiarisme dengan Atau cek similarity dengan Checker yang Apa namanya Direkomendasikan Dikti yaitu authenticate atau benefit Oke, coba yang lainnya Jadi yang saya Apa namanya Saya sering temui adalah Itu ya, yang pertama adalah Biasanya memang yang paling Krusial itu adalah di bagian Publikasi ilmiah ya Yang seringkali sobat itu Tidak memenuhi ya Jadi Dihitung, wah cukup Ternyata Karena kualitas jurnalnya Kualitas artikelnya Maupun jurnal yang Digunakan untuk publikasi itu Tidak kurang baik Jadi nilainya akan Sangat kurang nanti Ketika dinilai oleh Televiewer Nah, ini satu lagi tentang Ya, ini nilai ya Nilai, kemudian Ya, dokumen-dokumen pendukung Yang harus dilengkapi ketika Misalnya dokumen pendidikan Pendidikan, pengajaran, penelitian Maupun pengambil masyarakat Sekaligus Penunjang harus Menurut dilengkapi Dengan benar Dan juga Dipindai dengan Dipindai yang baik Itu Apalagi saya cek lagi ya Di Sini Di leweyat teman-teman yang Pernah Ini apa Pernah Mengajukan Jatatan Asis dan Ahli ya Oke Nah, memang rata-rata Ada di Apa Rata-rata Ada di publikasi ilmiah Ini satu lagi temuan yang menurut saya menarik Yaitu Biasanya kalau Pengadilan pertama itu Dosen-dosen cenderung Akan mempublikasikan Artikelnya di Jurnal milik kampus sendiri Nah, itu juga jadi pemerang ya Karena Proporsi Penulis itu Juga harus Akan diperhatikan oleh reviewer Jadi, saran saya Ketika Akan mengajukan itu Sebaiknya Yang diajukan itu adalah Publikasi artikel Yang tidak diberikan di tempat sendiri Atau di tempat lain Itu akan Jauh lebih baik Karena Dari segi kualitas Jelasnya akan lebih baik Karena Jika Menurutkan di tempat sendiri itu Dianggap Kurang kompetitif ya Karena Ya, karena kita sama-sama tahu Kalau Lebih di tempat sendiri kan Tempatis akan lebih mudah Prosesnya Oke Berikutnya Juga dipastikan Untuk Apa Link-link yang harus Di Apa Di seberangkan URM Juga dipastikan Linknya itu bisa dibuka Tidak di kunci Dan seterusnya Oke Saya kira itu Yang paling Saya cek lagi Apakah ada yang Baru Kalau Saya lihat sih Rata-rata Kurang lebih Sama ya Jadi catatannya Rata-rata ya Yang paling sering itu Adalah di Dikasi ilmiah Jadi Bagi sobat Dosen yang akan Mengajukan itu Harus Memastikan bahwa Semua data itu Sudah Benar Dan Lengkap ya Lengkap dan benar Tidak hanya Lengkap dan juga benar ya Sekali lagi ya Saya cek lagi Di sini Oke Yang tadi pertama adalah Oh iya Pastikan juga Reviewernya juga Apa ya Objektif Ketika menilai ya Tidak sekedar Kesehatan yang tangani Seperti itu kan Tidak 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 baik Ternyata ya Harus Dipastikan bahwa Reviewernya itu Benar-benar membaca Meneliti Dan melihat Artikel kita Secara Secara Profesional ya Tidak Saya ternyata Ini Sebaiknya dihindari Supaya Supaya Nanti Bisa dipertanggungjawabkan Ketika Sobat semuanya Akan Ini ya Yang mengajukan Jepat Ternyata Ya Satu lagi Toleransi Toleransi Similarity Itu Tidak Lebih 25% Jadi Pastikan Emang Simpartinya Emang rendah Karena Emang Bureau adalah Karya Sobat semuanya Bukan Ciplakan Atau Plakiat Dari Karya Lain Meskipun Ada Banyak Cara Untuk Menghindari Atau Membuat Simparti Itu Dukung Peringat Tapi Menurut saya Sebaiknya Memang Karyanya Harus Karya Yang Baik Dan Tidak Apa ya Tidak Simsalabim Emang Artikel 5 itu Harus Berperilmi Secara Topik Secara Bahasa Dan Juga Menghindari Tingginya Simparti Dengan Meningkatkan Keterampilan Parafrase Saya juga Sudah Membuat Konten Banyak Sekali Berkait Beberapa Website Atau Platform Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Mengurangi Pelanggialisme Atau Bagaimana Kita Memparfrase Dengan Baik Besarnya Ada Fillport Ada Proposial Silahkan Dicek Di Pasal Channel Jauh Sudah Coba Lengkap Oke Saya Kira Itu Konten Saya Kali Ini Bagi Teman Yang Akan Mengajukan Jabatan Akademik Terutama Bagi Dosen Baru Semoga Konten Ini Bermanfaat Dan Juga Bisa Meningkatkan Profesionalisme Kita Sebagai Dosen Oke Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Sebanyak-banyaknya Wabila Tafiq Wanita Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dosen Dosen Terima kasih telah menonton!